Inilah rahasia cara menanam zaitun dari biji bagi pemula agar sukses. Zaitun merupakan jenis tanaman perdua hijau abadi yang berasal dari suku oleh Aceae dengan bunga. Berbentuk lonceng, buah zaitun dikenal sebagai buah sejuta manfaat. Buah zaitun ini juga disebutkan dalam Al-Quran ini merupakan jenis pohon kecil yang tumbuh sepanjang tahun. Tinggi pohon zaitun jarang melebihi 15 meter, terkecuali varietas pisicotana. Dalam kebudayaan barat, tangkai zaitun yang berdaun merupakan lambang perdamaian. Selain buahnya yang lezat, kayu tanaman zaitun ini juga berkualitas tinggi dengan ekstur kayunya sangat bagus. Keras dan indah. Buah mudanya bisa dimakan mentah maupun diawetkan menjadi berbagai produk. Produk zaitun paling terkenal yaitu minyak ekstraknya. Manfaat minyak zaitun ini juga begitu banyak, salah satunya melembabkan kulit. 1. Cara menanam zaitun dari biji Budidaya zaitun dapat dilakukan melalui bibitnya. Tapi membudidayakan tanaman satu ini melalui bibit bukanlah hal sulit. Tanaman dengan buah kaya vitamin E ini mampu bertahan pada suhu 7-35 derajat Celcius. 2. Hal yang perlu diperhatikan Iklim Tanaman zaitun ini mampu tumbuh di musim dingin hingga panas. Tapi khusus temperatur dingin, es bisa mempengaruhi pertumbuhan buah zaitun. Pastikan musim mekar zaitun masuk ke musim panas. Hal tersebut akan memaksimalkan penyerbukan tanaman melalui angin. Kekeringan tanah Apabila tanah terlalu lembab atau basah, pohon zaitun bisa rusak. Pastikan Anda menanam zaitun di tanah yang kondisinya baik. Jika menanam di pot, pastikan pengairannya optimal. Atur lapet tanah di atas 6,5 dengan menambahkan kapur. Penggunaan pupuk kandang kaya nitrogen juga harus Anda gunakan untuk memaksimalkan perkembangan. Biji 3. Persiapan lahan tanah buah zaitun Pertama, siapkan lahan dengan drainase memadahi. Lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk berkualitas dan juga tambahkan pupuk kompos untuk meningkatkan nitrogen pemicu pertumbuhan tanaman. Kemudian, lubangi lahan dengan menggalinya hingga ukuran lubang 50 x 50 x 50 cm. Kalian juga harus menyiapkan media tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan juga sekam. Sebagai penutup lubang tanamnya, istirahatkan lubang tanam selama 2-3 hari, agar sinar matahari bisa membunuh bakteri tanah mati. 4. Persiapan bibit buah zaitun Agar tanamannya berkualitas, Anda bisa menggunakan bibit zaitun yang ada di toko-toko tanaman atau pasar khusus. Pastikan biji siap tanam, tidak cacat, bersih, dan memiliki bentuk yang normal. 5. Persiapan media tanam pohon zaitun Media tanam pohon zaitun bisa berupa campuran tanah, pupuk kandang dan arang sekam dengan perbandingan ketiga unsur 1. 1. Campurkan ketiganya dengan skala tersebut hingga merata. 6. Persiapan penanaman bibit zaitun Pohon zaitun bisa ditanam di pot atau langsung ditanam dengan media tanamnya campuran pupuk dan arang sekam. Kalian dapat langsung menanam biji di pot. Jika menanamnya di lahan, tempatkan pada galian tanah yang memiliki kedalaman cukup untuk tempat media tanam. Tujuan penggunaan media tanam meskipun langsung ditempatkan di lahan agar tanaman bisa memperoleh. Unsur hara cukup sebelum menyesuaikan diri. Jika menanam pohon lebih dari satu, berikan jarak antar tanaman sekitar 5 meter. Alur tanamnya utara dan selatan agar tanaman terkena cahaya matahari secara maksimal. Agar tanaman kokoh serta tidak miring, maka bisa memadatkan penutup lubang tanam dengan ditepuk atau sedikit diinjak perlahan. Tapi jangan sampai terlalu padat karena akan membuat perkembangan akar tanamannya terhambat. 7. Perawatan Tanaman Zaitun Zaitun merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah panas. Penyiraman cukup dilakukan sehari sekali. Tapi bisa menambah kapasitas penyiramannya jika kelembaban tanah sedikit di bawah standar. Jangan lupa bersihkan area tanam dari gulma, tanaman mengganggu, dan berbagai hama. Sebab tanaman satu ini pun cukup sensitif dengan pertumbuhan tanaman liar. Apabila usia pohon zaitun sudah 30 hari, maka lakukan pemberian pupuk karena unsur hara tanahnya sudah mulai hilang. Jenis pupuknya bisa berupa NPK daun atau pupuk kandang. Takaran pemberian pupuknya cukup satu kepalan saja. Pemupukan ini bisa dilakukan dalam kurun 3-6 bulan sekali saja. Pangkas ranting yang panjang dan tidak perlu setiap tahunnya. Meskipun pertumbuhannya lambat, pemangkasan tersebut begitu bermanfaat agar tanaman tumbuh maksimal. Inilah rahasia cara menanam zaitun dari biji bagi pemula agar sukses. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.